Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu resmi membuka penggalangan dan peningkatan kapasitas seribu relawan COVID-19. Hermanderu berharap relawan dapat bekerja dengan baik mulai dari hulu hingga hilir dengan sosialisasi penanganan COVID-19 termasuk ajakan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu resmi membuka penggalangan dan peningkatan kapasitas seribu relawan COVID-19 yang diselenggarakan Satuan Penanganan COVID-19 Bidang Koordinasi Relawan bersama BPPD Provinsi Sumatera Selatan di Aston Hotel Palembang. Pelaksanaan penggalangan dan peningkatan kapasitas seribu relawan COVID-19 dilaksanakan selama 5 hari dengan masing-masing merekrut 200 orang per hari yang diberikan pelatihan dan pendidikan tentang penanggulangan penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Para relawan akan dibekali 5 materi diantaranya pencegahan penyebaran dan kebijakan 3M, gerakan 3T, tracing, treatment dan testing, relawan dan kerelawanan, teknik berkomunikasi efektif dan penggunaan instrumen monitoring relawan BLC. Hermanderu berharap relawan dapat bekerja dengan baik mulai dari hulu sampai kehilir, dari sosialisasi sampai mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Menjadi relawan COVID-19 ini dari hulu kehilir, dari mulai pencegahan sampai sosialisasi untuk vaksin. Memfasilitasi antara sasaran, misalnya masyarakat ke vaskes. Jadi kegiatan ini inisiatif dari bidang koordinasi relawan. Targetnya membentuk seribu relawan di wilayah Sumatera Selatan, yaitu Palembang, Organ Indir dan setelah lagi banyak asyarakat. Dalam kesempatan ini juga secara resmi dibukanya penggalangan dan peningkatan kapasitas seribu relawan COVID-19 dilakukan pemukulan gong sebanyak 16 kali dan Hermanderu menggunakan rompi relawan COVID-19. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, Ainews melaporkan.